Inilah suasana desa kajar Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Sejauh mata memandang, deretan bunga melati, kenanga, gading, hingga bunga mawar menghiasi desa yang terletak di lareng pegunungan Lasem itu. Kesebukan warga di sini tak lepas dari urusan bunga. Dari 450 keluarga, mayoritas warganya mengandalkan pendapatan dari menjual bunga. Munarko salah satunya. Ia mengaku pada hari biasa harga bunga mawar hanya 100 hingga 200 rupiah perkuntum. Tetapi ketika lebaran bisa menumbus hingga 2.000 rupiah. Sehari 1.500 biji sampai 2.000 biji. Kalau pas mahal-mahalnya berapa? Mahal-mahalnya itu 1.000 rupiah sampai 1.500 sampai 2.000 juga. Sebagian besar petani bunga menyutor kepada pengumpul yang datang ke desa kajar setiap pagi. Bunga dari desa ini tak hanya memenuhi pasar lokal Kabupaten Rembang, tetapi sudah merambah ke berbagai daerah di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, termasuk sudah diekspor ke luar negeri untuk bahan baku pembuatan minyak kasiri. Pada lebaran, pelaku usaha layanan jasa foto keluarga juga kebanjiran order. Studio foto di Boyolali, Jawa Tengah ini misalnya, dalam sehari bisa melayani 7 sampai 10 permintaan foto keluarga. Fatah Nurdiansah, pemilik usaha layanan jasa foto studio tak menyangka, usaha yang pada bulan puasa sepi order pada pengunjung Ramadan hingga lebaran ini justru mendapat pesanan yang sedikit. Untuk sekalisasi foto dengan durasi 45 menit, Fatah mematok tarif 100 ribu rupiah saja. Karan ini meningkat, karena untuk dipakai biasanya untuk update status sosmed di Maman Lebaran biasanya untuk klien-klien kita kali ini. Sony, salah satu klien, mengaku foto keluarga dipilih karena sudah dua tahun tak bisa merayakan kebersamaan pada saat hidup Fitri. Setelah difoto, klien akan mendapat 5 buah soft file foto yang sudah diedit. Foto-foto ini bisa langsung diunggah ke media sosial sebagai sarana menjalin silaturahmi pada idul Fitri. Tim Liputan, CNN Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.